Intro Saudara sejumlah sayur bayur di pasar pagi aringka pekan baru terpantau mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi seperti terong, buncis, labu siam hingga cabai merah yang berasal dari daerah penghasil Sumatera Barat mengalami kenaikan harga hampir dua kali lipat yang diduga akibat musim penghujan Jelang memasuki bulan suci ramadhan sejumlah komoditi pasar mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan seperti yang terpantau di pasar pagi aringka kota pekan baru komoditi sayur mayur yang berasal dari Sumatera Barat mulai dari terong, labu siam, buncis, tomat hingga cabai merah mengalami kenaikan harga hampir dua kali lipat Salah seorang pedagang, Anas mengaku untuk harga terong biasanya berkisar 8.000 rupiah per kilogram namun saat ini naik mencapai 16.000 rupiah per kilogram Selain itu cabai merah dari bukit tinggi yang biasanya 60.000 rupiah per kilogram saat ini naik hingga 80.000 rupiah per kilogram Dirinya mengaku kenaikan harga ini juga dipicu oleh kondisi cuaca di Sumatera Barat yang mengalami musim penghujan sehingga pasokan barang menurun Kalau sekarang itu kayak Ferong, Gorta, Kayak Lampusiam, Water, Rambung. Berapa di Bukit? Semuanya. Semuanya di Bukit, gue misalnya di Bukit, gue misalnya disubarkan semuanya. Itu punya wapit yang lain. Oh, kenaikannya berapa? Kalau namanya kayak Ferong, kita kan bisa jual Rambung. Sekarang mencari kita 16, 15, kalau kayak siap, kita juga harus dapat, sekarang 10. Hampir dua kali ini juga ya? Ya, tapi tidak sampai. Kalau untuk lainnya seperti cabai, bawang seperti apa? Cabai juga mau lagi. Cabai dari 60, 80 di Bukit. Kalau cabai dari Aceh, San Madedan. Para pedagang berharap menjelang bulan puasa Ramadan nanti, ketersediaan barang dapat terjaga. Agar harga dapat kembali normal. Norkomal Andika dan Sugiharto melaporkan.